Tempat sampah akhirnya menjadi sampah. Jadi tempat sampah itu untuk nambung sampah, tapi akhirnya tempatnya itu ya seru wakit ratu penyakit. Contoh bukankah. Menuncah wuluh buge, menuncah wuluh. Jadi ini TPS, bersampahnya dari mana? Dari warga. Dari warga. Mereka store sampah ke sini? Tidak. Diambil. Diambil. Mereka taruhnya di mana? Di tempat rumah. Dikasihkan tong-tong gitu ya? Dari rumah mereka sudah milah sampah belum? Sudah. Oh, pilihannya? Unorganic sama organic. Oh, gitu aja ya. Sehari berapa pernah ngitung nggak? Pengambilan itu dua hari sekali. Oh, dua hari sekali. Pengambilan itu rata-rata sampah yang kita dapat itu 700. Terus diolah jadi apa aja? Yang ini kompos. Terus yang anu? Yang tong-tongan ikan. Bisa makanan. Itu untuk kita kasih ke maggot. Oh, anu? Kelihara maggot? Berapa lama ini? 15 hari. 15 hari ini kita sudah jual panin. Oke. Ini maggotnya gede-gede ini cili-cili. Iya. Ini masih baby ini. Oh, baby. Lah, bapaknya mah, ibunya mah. Ini yang baru berumur 7 hari, mah. 7 hari? Terus nanti dia itu loh, itu lebih gede. Iya, ini sudah 15 hari sudah siapkan untuk nanti kasih ke lele. Oh, baby. Oh, baby. Nah, ini mumpung masih awal. Sudah dikerjakan dari desain yang sudah dibuat cantik banget ini. Palom bisa di-tip ya, mas. Ya, saya dikerjakannya dengan high quality mimpinya ini. Ini kalau saya bangun, telah kemudian hari bertahan 100 tahun enggak ya? Atau hanya 50 tahun? Apa istilah? Ki ya. Ki 50 atau ki 100 gitu. Karena pekerjaan sampai apa ini? Pekerjaan sudah penyiapan lahan, bapak. Oh, lahan. Kirin ya? Kirin, fondasi sudah, keloreng. Oh, enggak. Pasang data jadi mandor, pak. Pasang dibayar gitu, ya. Nah, kemungkinan saya setiap minggu akan ngecek. Lalu progresnya berapa, berapa. Nanti Bu Penny atau Pak Anung ya, gini. Yang fisik itu yang ngerjain siapa, TIC-nya siapa yang bisa report. Jadi umpama kita bisa minta weekly report gitu ya. Setiap Senin gitu. Oh, semoga setiap Senin dilaporki. Enteng aja, mas. Enteng-enteng aja. Laporan ini enggak perlu formal. Pak, ini foto-foto gitu udah sampai di sini. Enggak perlu pakai buku tebal-tebal. Laporan satu lembar aja, pak. Eh, satu lembar, kok. Itu udah cukup. Nah, gitu aja. Ini kebiasaan kawan-kawan sudah begitu. Jadi laporannya dengan cara, Pak, ini udah sampai sini, udah sampai sini. Saya kenapa mau melihat seperti ini agar progres ini. Nanti buku juga melihat. Semua tak perlu siap-siap. Kalau pandemi selesai, tahun depan kita beres. Orang bisa piknikan gitu. Ada tempat ini. Lalu jualannya udah bangunannya bagus, jualannya ini instan. Kopinya sakset banget. Kalau biasa dibuang, tidak. Jadi kan ujung-ujungnya ngunut. Dibangun bagus-bagus, isiannya enggak siap. Isiannya mengunut. Lah, nampak-nampak ketemuin. Jadi kualitas enggak naik. Jadi ini yang mau coba kita dorong satu persatu. Jadi itu aja. Karena desainnya keren sih menurut saya ini ya. Ono Dwee, jenis beres mesti ngebut. Plus Paul West. Mesti jadi. Enggak mungkin enggak. Itu pengalaman. Jadi itu jadi, nah itu masalah. Masalahnya itu tadi. Ngelolanya, jualnya, maintenance-nya nanti rusak. Berarti jandani, karena tidak dihitung bukunya. Musetnya berapa, keuntungan nanti untuk preparasi pemeliharaan apa, dan sebagainya. Bayaran listrik. Ini maksudnya tempat sampah. Penyakitnya kita, tempat sampah itu pada akhirnya menjadi sampah. Paham enggak? Tempat sampah akhirnya menjadi sampah. Jadi tempat sampah itu untuk nambung sampah, tapi akhirnya tempatnya itu yang segera ada yang memintain, diperbaiki gitu ya. Diperbaiki, kalau ini enggak ada, maka kalau enggak ada, mesti bersih. Jadi tempat sampah juga harus bersih, harus dicuci gitu ya. Nah, ini bisa dikelola. Karena pariwisata itu, kalau enggak bersih, ya males. Toilet gitu ya. Terus kemudian apa namanya, kamu sholak, oh kamu sholak ya. Oke, saya ke titik berikutnya. Nanti titik nanti koordinasi nanti. Jadi kalau nanti saya tiba-tiba hampir biasa saja, karena saya hanya melihat apa-apa perkembangan. Rasa titik yang teknisnya tadi, pelaksana sama pengawas. Ya ibu nanti, nanti semua yang di sini, saya pulang, langsung bersihin. Jadi, untuk gubernur Rewes mulai, rasa bersih ya. Oke, makasih semuanya. Jaga kesehatan ya. Jaga prokes semuanya. Dalam PRFES 79, ada anjungan cerdasnya daerah sini. Namun demikian, anjungan cerdas ini, dia masuk ke dalam perawatan yang terkait dengan PRFES. jadi dia agak susah untuk kita selesaikan. Ada masalah SP1, kemudian tanahnya itu ada di tanah, apa namanya, tanah pertanian. Oh, tata ruangi ya. Tata ruangi gitu. Jadi kendalanya, dia sulit dieksekusi terkait harap tersebut. Apa solusinya sudah ada? Ini ada dua pembangunan, yang pembangunan gerbang, atau apa yang? Ini ada posisinya di sini, kemarin masih terkandala oleh kolekonservasi yang minta IA. Kita nanti dikontak kan? Ya dikontak dari sini. Jadi bales seperti apa, atau sebegah, yang dikontak kemantian. Terus ya, tata ruangi ya. Siapa? Rangi sih jadi tidak digeser nanti. Yang anjungan cerdas, adungan kerja, jadi tidak digeser. Memang kemarin saya diskusi, kalau yang rencana teman parkir itu gimana? Itu di Kujuan. Di Kujuan. Kujuan itu rencana itu babat pohon, peribugan katanya. Itu sih kalau saya, kayaknya mesti kita pikirkan ya, keman-keman itu, kalau sampai enggak babat. Kemarin itu malah saya pikiran, atau dijadikan satu di area sini. Jadi ada makin area yang, sekalipin kenapa ya, kalau dikasih sato ke sana, sehingga di Kujuan tidak merusak. Kalau ribuan pohon itu sayang. Jadi yang sini kendalanya apa sekarang? Ada yang 6. Yang listrik yang lebih ini, Pak. Oh, oke ya. Di tengah? Berarti apa? Di singkirnya kan, Nata? Iya, Pak. Ini ke siapa, Nata? Ke PLM? PLM, saya jatuhi. Ya, oke. Sudah, jadi PLM-nya langsung ya. Boleh, kami dikasih kopinya, nanti kami akan. Baik. Itu aja lah. Itu aja lah, Pak. Karena kan ada PLM-nya barat, Pak. Di sini, Pak. Belok ke sini, dan itu ada kepat, dan itu juga, Pak. Ya, Pak, desainnya jenisnya. Bochong. Bochong. Bochong, menud. Bochong, menud. Bochong, menud. Jadi ini, saya mengundang Mas Tanto. Tanto menud. Oh, ini. Ini. Ini, 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 ini, penangkali barang. Ini, ini, top banget. Ini, ini. Sungai itu sebenarnya juga bisa dijadikan objek. Iya, atraksi. Iya, atraksi. Benar. Jadi, kalau umpama warga setuju, bagaimana ngelola sungai, yang paling bagus, kelatan. Kelatan itu ada sekolah sungai. Uh. Keren, toh. Sekolahnya, peripun, Pak. Sampai rentuk dibuang. Kali ini, diresi. Pinggir-pinggir sungai ditanduri tanaman. Dikasih rumput yang bagus. Ibu-ibu harisan itu sudah tidak nyewa gedung. Open air. Wah, ini, ini. Ini yang utama aja sih. Kalau yang di kampung, sebaiknya konblok. Kalau konblok, bawahnya jangan semen, sehingga airnya bisa masuk. Konsekuensinya harus ngecein. Biar resapan air. Dekat kali ya, nggak apa-apa sih. Bisa. Tapi, salurannya yang penting ini. Dileknya ampun, buang sampah itu. Lebih baik kalau belum terbiasa buang sampah, daripada buang sampah di Dileknya, buang sampahnya di tengah dalam. Tengah dalamnya cukup. Coba ngecein dengan udut nih kok, di selempitnya di unu kuih. Di Dileknya, ini mah, Raisa orang ngerti kok. Sama yang ngerokok, buang tegasannya Raisa, emplok.